Hah? Deterlaluan? Ternyata mereka semua penipu. Mereka semua telah membohongi saya dan juga keluarga saya. Sampai hati mereka melakukan ini kepada saya. Padahal semuanya telah diberikan untuk mereka. Ternyata mereka sudah menjahati gadis yang selama ini saya cari. Selama ini saya hidup dalam kebohongan mereka. Andakan saja saya tahu dari dulu. Ternyata Mio itu adalah Valen. Sudah, kau harusnya bersyukur. Bukan si tuan muda itu yang memberikan hukuman kepadamu. Tapi saya yang mengambil alihnya. Jika kau mendapatkan hukuman dari dia, maka akan lebih parah lagi. Sebaiknya jalani saja hukuman yang saya berikan. Saya tidak akan menyakitimu. Kau tenang saja. Saya tahu kau adalah gadis polos. Gadis desa. Yang belum pernah sepertinya disentuh oleh lelaki manapun. Dan sekarang, saya akan memberikan hukuman yang penuh kelembutan untukmu. Apa maksud anda? Saya memang gadis desa. Saya memang gadis yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Kenapa anda membahas masalah itu? Apa kaitannya dengan hukuman saya? Jika anda ingin menghukum saya, anda harus menjelaskan apa salah saya. Kau tak usah membahas apa kesalahanmu lagi. Sekarang, kau nikmati saja hukuman dari saya. Ini yang saya sukai. Saya mendapatkan gadis yang masih polos. Belum pernah disentuh oleh lelaki manapun. Maka dari itu, saya sangat beruntung. Saya sangat ingin merasakan sensasi yang berbeda dibandingkan wanita-wanita yang sebelumnya. Saya tidak menyangka bisa mendapatkan keberuntungan seperti yang saya dapatkan hari ini. Sekarang, kau serahkan saja dirimu kepada saya. Saya tidak akan menyakitimu. Ini baru permulaan. Dan nanti malam, saya akan memberikan hukuman selanjutnya. Kau jangan takut, sayang. Kau terima saja hukuman dari saya. Jangan. Jangan. Anda mau ngapain? Anda mau ngapain, Tuhan? Tuhan, jika anda ingin menghukum saya, jangan menghukum saya seperti ini. Tuhan, jangan melikat. Tuhan, jangan melikat. Ayah, kemana sih? Dari tadi aku telpon yang gak ngangkat juga. Kau sangat terlihat, Tuhan. Kau keterlaluan. Sudah. Nikmati saja. Saya sangat sekali. Ini baru permulaan. Belum saya apa-apakan saja kau sudah menangis. Ini baru permulaan, sayang. Jadi, kau jangan takut. Nanti malam. Itulah hukuman yang sesungguhnya. Saya tidak menyentuh lebih dari sekedar wajahmu saja. Untuk kali ini, kau bisa tenang. Tunggu kehadiran. Tunggu kehadiran saya nanti malam. Saya akan menjemputmu dan tidak akan membiarkanmu kedinginan di tempat ini sendirian. Saya akan memindahkanmu ke tempat yang lebih aman. Tapi, besok paginya saya akan mengembalikanmu ke tempat ini. Dan setiap malam, saya akan memberikan hukuman kepadamu. Kau tenang saja. Sudah, jangan menangis. Ini baru permulaan. Ini hanya sekedar wajahmu saja yang kesakiti. Tidak yang lainnya. Tidak ada selama ini lelaki menampun yang menyentuh wajahku. Termasuk bibirku. Kau sungguh jahat. Nasar lelaki tua. Pergi. Saya tidak akan pernah mau mengikuti apa yang kau mau. Saya tidak mau ikut bersamamu. Lebih baik saya tidur di sini daripada saya pergi bersama anda. Bagaimana kau bisa menolak saya? Sekarang kondisimu dalam terikat seperti ini. Kau tidak akan bisa melawan saya. Karena saya bebas melakukan apa saja sekarang ini kepadamu. Semua orang telah menyerahkan hukumannya kepada saya. Jadi, saya bebas mau melakukan apa saja terhadap dirimu. Sudah, kau tenang saja. Saya tidak akan membuatmu merasa tersakiti. Sekarang terima saja. Kau harus bersyukur. Beruntung kau bertemu dengan saya. Daripada kau dihukum oleh si Tuan Muda itu. Karena dia sangat kecam. Tuhan, apa yang harus ku lakukan. Aku tidak bisa pergi dari tempat ini. Semoga saja, ada keajaiban yang bisa menyelamatkanku sebelum aku dibawa oleh lelaki tua itu. Ngapain lagi lah ini bocah menelpon ayahnya. Hmm, ada pesan. Ada apa ini? Aku jadi penasaran. Hmm? Hah? Apa? Apa-apa ini nih? Hah? Gawat. Kenapa bisa? Tidak. Ini tidak mungkin. Hah? Apakah aku harus meninggalkan istana sebesar ini hari ini juga? Hah, tidak. Habislah aku. Hah, ternyata mereka sudah tahu apa yang sudah saya lakukan selama ini. Tidak. Saya tidak ingin dipenjarah. Saya ingin hidup bebas. Hah, setidaknya saya sudah mengambil 40% dari kekayaan mereka. Saya harus kabur. Saya harus pergi secepat mungkin dan meninggalkan kota ini. Sayang, kau kenapa tanpa begitu kesal? Apa ada masalah dengan pekerjaanmu? Ibu harap soal kakakmu ini. Jangan terlalu kau fikirkan. Biarkan ini menjadi tanggung jawab ibu. Sekarang kau cukup fokus dengan karirmu. Dan juga, uruslah masalah pernikahanmu dengan Nana. Ibu ingin kau segera menikah agar fikiran ibu menjadi lebih tenang. Setelah kau menikah, ibu bisa fokus mengurus kakakmu dan tidak memikirkan kebahagiaanmu lagi. Ibu, yang aku pikirkan sekarang adalah penyesalanku karena aku telah membiarkan ibu menikahi pria tua itu. Ternyata, mereka telah sekongkol merencanakan kejahatan mereka untuk membuat ibu kehilangan satu persatu orang ibu sayangi. Sekarang aku sudah tahu apa yang telah mereka lakukan selama ini. Yang kau maksud adalah ayah tirimu dan juga saudara tirimu. Apa yang sudah mereka lakukan? Apa selama ini dugaan ibu dan kecurigaan ibu itu benar? Apa ibu sudah mulai curiga dengan gerak-gerik mereka selama ini? Kenapa ibu tidak mengatakan kepadaku? Ibu tidak sanggup mengatakannya kepadamu karena ibu ingin membuktikannya sendiri. Karena ibu menyesal ibu dulu yang ingin menikah dengannya. Padahal kau sudah melarang ibu untuk menikah dengan pria itu. Tapi ibu yang bersikeras untuk menikah dengannya. Ibu telah tertipu, nak. Maafkan ibu. Sekarang ibu sudah tahu. Ternyata, lelaki itu yang sudah menyebabkan kita kehilangan ayahmu. Dan ibu tidak menyangka. Ternyata, yang kau katakan itu soal kakakmu kan? Tadi, pas aku maaf sudah mengatakan juga kepada ibu. Oh jadi, selama ini ibu juga menyelidikinya secara diam-diam. Aku tidak menyangka. Ternyata ibu juga sepemikiran denganku. Dan satu lagi, ternyata gadis yang ada di istana ini bersama kita satu minggu ini adalah Mio yang selama ini aku cari. Dialah gadis yang sebenarnya yang aku cari selama ini, ibu. Dan nana itu adalah gadis sewaan oleh mereka. Nana dibayar untuk menjadi gadis yang menyerupai orang yang aku cari. Dan sekarang aku sudah tahu soal kebusukan mereka. Kamu yang sabar, ya nak? Tapi aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang, ibu. Sekarang Pak Sakuma sedang menuju ke kantor polisi untuk melaporkan semua tindakan kejahatannya. Mereka pantas dihukum, ibu. Ternyata ada hikmah dibalik semua ini. Akhirnya kau dipertemukan juga dengan gadis yang kau cari selama ini. Perjuangkanlah dia. Carilah dia. Bawa dia ke istana kita. Ibu merestui hubungan kalian. Dan jangan biarkan gadis itu disakiti oleh ayah tirimu. Cepat, cari dia. Ibu ingin melihat dia kembali lagi ke istana kita dan segera menjadi menantu ibu. Iya, ibu. Sekarang juga aku akan mencari gadis itu. Aku yakin Valen masih ada di sekitar sini. Aku akan membawanya kembali kepada ibu. Percayalah, nak. Jika kau telah mendapatkan takdir untuk berjodoh dengannya, kau akan dipertemukan dengan dia. Dan inilah salah satunya. Di balik kesedihan kita timbulah kebahagiaan. Semoga setelah ini tidak ada lagi masalah dalam keluarga kita. Karena kita sudah mendapatkan jawaban dari doa kita selama ini. Dan kita dijauhkan dari mereka yang sudah menjahati kita. Iya, ibu. Terima kasih, ibu. Aku berjanji aku akan selalu membahagiakan ibu maupun Valen. Dan kita akan hidup berbahagia di istana ini tanpa kehadiran mereka. Aduh, aku lama banget sih. Udah dari tadi nih aku nungguin dia. Aduh, jangan sampai polisi keburu datang menangkapku. Sepertinya itu mobilnya. Ah, iya benar. Lama benar. Itu mobil Yuji. Yuji, ini aku. Cepetan dong. Akhirnya aku menemukanmu juga. Falen, bangunlah. Falen, ini aku. Aku adalah gagamu sewaktu kecil. Aku adalah lelaki yang selama ini kau tunggu dan kau nantikan. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku selama ini telah tertipu. Aku kira nanak itu adalah kau. Miyoku waktu kecil. Aku adalah gagamu waktu kecil. Apakah kau ingat? Falen, bangunlah. Sadarlah, Falen. Sekarang kita telah bersama. Aku datang untuk menemuimu. Dan aku akan menempati janjiku semasa kecil. Maafkan aku. Aku baru tahu. Kalau ternyata kau itu adalah Miyoku waktu kecil. Gadis kecil yang sangat aku sayangi. Yang sudah aku tinggalkan dengan janji manisku. Maafkan aku. Jika aku tahu Miyoku itu adalah kau. Maka aku akan melamarmu di desa itu. Tapi aku tidak tahu selama ini. Aku telah tertipu oleh kejahatan mereka. Maafkan aku sayang. Falen, bangun. Falen, kau sudah sadar? Tubuhmu dingin sekali, sayang. Gagah. Ternyata, kau adalah gagaku. Apakah itu benar? Apa aku tidak salah dengar? Sudah bertahun-tahun aku menantikan kedatangan gagaku? Iya, Miyoku. Miyoku yang sekarang menjadi Falen. Aku sekarang datang untuk menembus janjiku. Setelah aku tahu, ternyata Falen itu adalah Miyoku waktu kecil. Sekarang aku akan menembus janjiku. Janjiku di waktu itu. Aku berjanji, di saat dewasa. Di saat dewasa nanti aku akan melamarmu. Dan sekarang kita sudah sama-sama dewasa. Aku akan menempati semuanya. Aku akan melamarmu. Ternyata penantianku tidak sia-sia. Aku memutuskan untuk tidak menikah dengan siapapun. Karena aku ingat, suatu saat nanti aku akan bertemu dengan gagaku. Dan aku akan hidup bahagia bersama gagaku. Ternyata Tuan Mudarega adalah gagaku yang sebenarnya. Sekarang dia tampak dewasa, dan semakin tampan. Aku tidak menyangka takdir itu telah mempertemukan kita kembali untuk bersama. Falenku, maafkan aku telah berbuat tidak baik kepadamu. Sekarang aku akan menembus semuanya. Kita akan hidup bahagia. Dan kau tak perlu takut lagi. Mereka tidak akan kembali lagi ke istana ini. Sekarang kita bisa hidup berbahagia bersama keluarga aku di sini. selamat menikmati.